Di pipa bawah laut sepanjang 23 km yang mengangkut asam mengalami korosi Pada bagian yang terkorosi itu sudah diganti, tetapi pada tahun berikutnya terjadi korosi lagi di bagian yang sama Selanjutnya diganti semua material pipanya sepanjang 23 km dan dilakukan penelitian menjadi penyebabnya Kasus ini ditemukan bahwa disebabkan oleh MICI atau Mikroorganismo Influence Corrosion dengan laju korosi mencapai 10 mm per year Karena permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini akan dilakukan rekayasa perlakuan panas Di mana perlakuan panas tersebut adalah kombinasi pemanasan dan peninginan pada waktu yang diterapkan pada logam Atau paduan terbentuk dalam peradaan padat sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu mikro, tertentu, dan jifat mekanik yang diinginkan Untuk beberapa jenis perlakuan panas yang sering digunakan yaitu adalah unlink, normalizing, hardening, dan rusten ring Pada penelitian ini nantinya akan dilakukan untuk menyediakan hubungan antara struktur mikro dengan laju korosi Dan diharapkan nantinya dapatkan suatu metode baru untuk meningkatkan korosi resisten dari suatu material dengan membagi bentuk ukuran jenis Dan diharapkan nantinya dapatkan suatu metode baru untuk menyediakan hubungan antara struktur mikro, tertentu, dan jifat mekanik